Halo pemirsa, selamat datang di channel Mr. Gampang. Kali ini saya memiliki masalah pada komputer, yaitu terdapat dokumen waiting pada salah satu printer. Padahal jika dilihat pada kontrol panel, printer tidak ada. Bagaimana cara perbaikannya? Saksikan di Jara Gampang Reparasi Komputer. Kemudian jika saya coba uninstall printernya, ternyata tidak bisa karena masih ada pekerjaan yang belum selesai. Tadi ya, maksudnya ada one document waiting. Bagaimana cara perbaikannya? Pertama kita buka 10 printer melalui run. Kemudian kita hapus semua file yang ada. Kemudian kita coba cek apakah nama printernya masih ada. Jika masih ada seperti dalam video ini, kita lanjutkan dengan membuka service melalui run. Kita cari print spooler atau ketik pay saja biar cepat. Kemudian kita klik 2 kali. Di sini kita akan memberhentikan print spooler dengan mengklik stop. Kalau sudah, kita klik start lagi. Sekarang kita cek lagi. Dan ternyata printer yang tadi sudah hilang. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.